Intro Assalamualaikum Wr. Wb 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 ya bosku, logikanya begitu ya bosku jadi, kalau untuk cara pruning saya, kalau salah itu memang betul, saya gak pandai pruning cuman disini saya cuman mensupplier alat pertanian atau menyediakan alat-alat pertanian dan memperkenalkan kepada peta-petanisawit Indonesia kalau ini ketajamannya, langsung saja kita lanjut ya ini dia SBL-TY-Promax ini model terbaru, model standar tanpa di asah, ini kenapa saya bilang tanpa asah, ini lebih tajam dari SBL Semud ya SBL Semud Pro, atau SBL Semud Premium, ya bosku kenapa? karena disini sudah nampak finishingnya ya lebih halus matanya daripada Semud Pro ya, ini lebih halus lebih apa lebih apa namanya itu ya, lebih tipis dari yang saya lihat dari Semud Pro itu ya yang Semud Pro yang warna gold itu jadi untuk ketebalan ini dia ya bosku untuk ketebalannya ya ini ya bosku oh iya sedikit informasi untuk abang-abang dan para petanisawit Indonesia kalau dalam memilih EGRE atau yang bermerekkan SBL nanti dilihat dari sini ya bos dari sini ya kalau nanti ujungnya terlalu begini itu jadi tanda tanya ya bos jadi tanda tanya ciri khas SBL ciri khas SBL itu ada disini ya dan untuk di punggungnya itu ada cap SBLnya ya bosku ini di punggungnya ada cap SBL nanti cara ngeliatnya yang original gampang saja ya bosku nanti kalau bos beli bukan sama saya atau sama orang lain lihat di punggungnya lurus atau enggak kebanyakan kalau barang yang tidak ori atau barang KW disininya itu tidak lurus ya bosku disini pasti baling atau bengkok kalau yang tidak original tapi kalau SBL ini yang original pasti lurus dia bos tidak ada balingnya kayak mata ini tidak ada balingnya karena finishingnya itu sudah matang ya oleh yang pemilik SBL aslinya itu ya bosku agar tidak agar pemanin-pemanin atau yang membeli produk SBL ini tidak tertipu atau tidak memberi barang KW ya bosku itu dia saran dari saya dan untuk ketajamannya untuk ketajaman kita tes ya ini kertas kertas bond ya bosku kertas bond kita koyak ini tipis kenapa saya bilang SBL Tye Promax ini lebih tajam dari SBL Semud Gold karena saya lihat dari finishing mata ini sudah sudah apa ya sudah sudah tipis dan saya pegang matanya itu lebih tajam daripada SBL Semud Gold ya ini dia kita coba ya bos langsung ke kertas bondnya nah kelihatan ya cara makannya kelihatan cara makannya kelihatan ya bos ini dia ya nah kelihatan sekali ya nah sangat halus makannya kedengaran ya ini rekomendasi ya untuk pecinta produk SBL sangat rekomendasi untuk memakai yang ini kalau beratnya saya kira gak nyampe 1 kilo ya kalau untuk beratnya kalau yang produk terbaru ini gak nyampe 1 kilo ya jadi itu tadi ya untuk edukasi untuk para petani sawit Indonesia kalau cara panin saya itu gak bagus dimaklumin saja karena saya bukan temanen ya bosku saya cuman penyedia barang alat-alat pertanian saya bukan pemanen nah ini ketenjamannya bosku bisa dilihat ya kalau menurut saya ini gak harus di asah lagi ya cuman kalau kalau abang kurang set atau kurang apa namanya itu dengan matanya bisa digosok lagi karena ini bahan bakunya terbuat dari bahan baku pilihan tanpa asa ya bosku ini dia dan rasanya sangat mudah ya ini sangat rekomendasi untuk untuk 10 meter ke bawah ini versinya mungkin lebih panjang ya wah ini ketenjamannya ya bosku kita ini bukan bukan lebay cara marketing kita ya atau cara masalah kita cuman itu apa adanya kita bilang ini lebih tajam dari ini lebih tajam dari SBL SEMUT panen saya panen saya atau cara punding saya itu salah itu wajar ya bos karena saya bukan pemanen logikanya kalau barang nyagi saya aja yang gak pandai manen udah tajam apalagi sama senior-seniornya atau yang udah pandai manen ya bosku pasti lebih tajam barangnya ya bosku dan satu lagi semahal apapun barang yang kita beli 1 juta 2 juta agak agreg atau kayak apapun kualitasnya kalau kita tidak pakai teori makanya itu akan habis ya bosku tidak akan bertahan lama saya jamin tidak akan bertahan lama ya bosku karena saya lihat untuk agreg sawi ini harus teori juga yang main bukan harus asal hantam saja ya bosku oke sekian terima kasih semoga video saya kali ini bermanfaat segitu dulu ya bosku oke untuk pembesaran silahkan langsung di cek di link di bawah atau di cek di deskripsi atau layar saya di samping sini ya bosku terima kasih banyak semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh